Hai semuanya, jumpa lagi dengan channel hari perayat now yang paling kece dan paling oye di jagad nusantara Lebaran sebentar lagi tuh guys, kalian sudah bikin ketupat lebaran belum? Kalau belum, 4 daftar ketupat lebaran berikut ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk anda tuh guys Number 4 Ketupat sate sekilas memang mirip dengan ketupat bawang tuh guys Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, kalian pasti akan melihat perbedaannya tuh guys Bentuknya yang segi empat memang kayak daging sate yang ditusuk oleh tukang sate tuh guys Number 3 Ketupat bawang merupakan ketupat yang paling banyak dibuat saat lebaran tuh guys Ketupat ini bentuknya memang mirip dengan bawang tuh guys Jadi jangan heran kalau banyak yang menyebutnya dengan sebutan ketupat bawang ya guys Number 2 Ketupat jantung merupakan salah satu jenis ketupat yang jarang kita jumpai tuh guys Nah, buat teman-teman yang ingin tampil beda saat lebaran Kalian bisa bikin ketupat jantung ini sebagai hidangan lebaran tuh guys Number 1 Ketupat burung merupakan jenis ketupat yang paling banyak disukai oleh anak-anak tuh guys Bentuknya yang lucu dan mengemaskan Mampu membuat anak-anak yang melihatnya tersenyum gembira tuh guys Itulah 4 daftar ketupat lebaran yang bisa kalian bikin di rumah tuh guys Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya guys Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax